Halo guys, Bali Race Driver disini Oke kali ini kita akan daily race lagi di GT Sport Grand Turismo Sport Kali ini kita balapan di Dragon Trail Tapi yang kali ini versi reverse nya Yang dimana saya itu susah banget ya disini Paling gak pernah main disini lah Ini pertama kalinya kali Main daily race di Dragon Trail yang reverse Oke kali ini saya pake Toyota Supra Yang pake livery Alfa Tauri Oke let's start Depan kita ada GTR Orang Jepang Oke kita mencoba mencari slipstream Oke ini tikungan yang sangat tajam ke kiri Oke masuk ke gigi 2 Aduh kita disenggol nih sama Ferrari Orang apa ya Amerika kali ini ya Orang Amerika Oh kita kejar lagi Mencoba mendapatkan slipstream Ini ada seeking of death Disini saya ngerem terlalu cepet Karena ingin berhati-hati Karena biasanya ada Ups Kita ditabrak guys Terus dari belakang Dapat penalti 2 detik Wah ada yang lompat tuh Wah hektik banget nih sekarang Oke penalti 2 detik Kenapa ya penalti 2 detik Padahal kita gak ngapain Padahal kita yang ditabrak Harusnya mereka yang dapat tuh Si siapa itu gak tau ya Nah ini section yang menurut saya sangat tricky Sedikit melebar Ternyata dipepet terus tuh Sama Yang Ferrari tadi Masih dapet 2 detik Oh belakang ternyata Pake Ape Corvette Ini ada Seeking Ko seeking Hairpin yang tajam Oke ini bisa di flat out Kita bakal ambil Penalti 2 detiknya Setelah disekin ini Last seeking Sebelum Finish Oke di depan Penalti zone Oke dapet penalti 2 detik Turunin gigit Tancap gas lagi Menuju lap kedua Di belakang ternyata Kena penalti juga Jadi kita masih aman Di posisi 11 Menuju lap kedua Ada Rambu kuning di depan Berarti ada kecelakaan Ya bener saja Itu orang Australia di depan Kita kejar terus Menuju Seeking of death Nah disini Rim-rim dikit lah Supaya gak fatal Oke Kejar Dia pake mustang Di depan tuh Pasti gak kekejar Oke kita pelan Disini untuk Di belakang yang Sangat tajam ini Oke di depannya lagi Ada orang Indonesia Itu Pake Volkswagen Beetle Dia lagi Battle Sama orang Australia Disana Kita Menunggu aja Di belakang sini Biasanya sih Kalau yang Battle-battle Itu Ujung-ujungnya Keduanya bakal Crash ya Yang kita manfaatkan Momen seperti itu Kita berharap Berdua itu Crash Oke Rim Oke yang Dari Indonesia Agak sedikit melebar Dimanfaatkan Sepurna Oleh orang Australia Kita menguntik Di belakang Sikin terakhir Sebelum Dari finish Oke Ya Bener saja Ternyata mereka Saling disenggol Disana ya Terjadi kontak Banyak banget Kita manfaatkan Momen Kita naik Posisi 9 Di belakang Masih ada Mustangnya Yang ikutin terus Oke Dia Ada sedikit kontak Tadi Kita ambil Dalam Oke Kita masih di depan Kita amankan Posisi 9 Posisi 8 Cukup jauh ya 2,5 detikan Di depan Sedangkan yang di belakang Cukup dekat Oke Kembali lagi Sikin of that Rim sedikit aja Oke Supaya sempurna Ini bisa gaspol Disini Bisa di flat out Cek ke Nah Rim disini Nah itu saya pake Bantuan con Ya Karena ya Masih Awal-awal Oh Ternyata dia ganas Sekali guys Corvette nya Sama Mustang Nyalib kita Kayaknya dia bakal Battle nih Di depan Kita tunggu aja Kalau dia battle Pasti Bakal crash juga Kita ambil lagi Posisinya guys Oke Cukup bagus Trivia section Oke Dia Aduh Cake Beruntungnya Saya lagi Hahaha Dia Terlalu sibuk Battle Sampai Ya gitu deh Lupa Sama Track Oke Kita gaspol terus Yang di depan Kernyata sangat Gauh 3 detik Menuju Sikin terakhir Sebelum Garis finish Oke Langsung Di gas Masih belum Terkejar Yang di belakang Sepertinya aman Ya Gak Gak deket lah Terus Sekitar 5 detik Masih aman Kita fokus Kita fokus Full flat out aja Kalau saya pakai rep Nah Ada lampu kuning Bendera kuning Ada kecelakaan Berarti Kita Lihat Oh itu Kecelakaan Dua orang Nah Ini bisa Kita lihat Mungkin ada Kesempatan Ya Itu ada Tiga orang Ada traffic Di depan Tiga orang Bisa jadi Kesempatan Buat kita Nyalip Mungkin Nyalip Ketiganya Sekalian Itu Siap Battle Ini Bertiga Oh Tidak Oke Lumayan Kita ambil Kanan Sedikit Rep Keras Disini Langsung Tantam Kiri Oke Ini Sudah Penalap Kesempatan Terakhir Buat kita Kejar Apakah Akan Ada Kejutan Disini Oke Mantap Ada Yang Melintir Oke Kesempatan Kita Promosi Ke Posisi Ke Delapan Sudah Tidak Mungkin Kegejar Yang Posisi Tujuh Sudah Cukup Lumayan Start Di Posisi 12 Terus Dapat Penalti Yang Agak Aneh Selama Dua Detik Dan Finally Finish Di Posisi Ke Delapan Ya Cukup Lumayan Buat Newbie Kayak Saya Yang Baru Pertama Kali Ncoba Di Dragon Trail Yang Reverse Ini Oke Puat Sisi Delip Race Cakep Banget Emang Toyota Supra Dengan Liutry Alpha Tony Kayak F1 Banget Oke Selanjutnya Kita akan Lanjut Ke Delip Race Kedua Karena Saya Nggak Puas Nih Jadi Saya Coba Lagi Nih Di Kesempatan Selanjutnya Saya Coba Kualifikasi Lagi Eh Ternyata Dapat Nomor 12 Juga Tapi Ada Peningkatan Waktunya Jadi 141 142 143 Nggak Loren Liverainya Oke Kita Coba Buat Dapetin Slipstream Setelah Start Dari Orang Di Depan Oke Go Ternyata Dia Kayaknya Miss Shift Jadi Agak Lambat Start Kita Dapet Slipstream Oke Lumayan Dekat Ya Cakep Kita Coba Buntutin Terus Kita Dapetin Slipstream Menuju Seeking Of Dead Ini Pasti Bakal Hektik Disini Kalau Lap Pertama Oke Kita Hati Hati Aja Tuh Ada Ada Yang Dead Ada Ada Dua Orang Kita Manfaatkan Kesempatan Dapet Dua Posisi Oke Saya Agak Melebar Di Belakang Sudah Dekat Banget Ada Oke Kontakt Dari Orang Di Belakang Orang Jepang Pake Piju RCZ Yang Orang Indonesia Tadi Lagi Battle Dia Di Depan Tunggu Saja Biasanya Sih Lagi Battle Lampat Ups Astaga Kita Disanggol Lagi Sama Orang Jepan Tadi Tadi Gak 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 Tetap Tenang Dan Ikuti Protokol Kesehatan Ada Yang Melintir Guys Kita Promosi Lagi Ke Posisi Ke 9 Into The Last She Came Before The Finish Oke Agak Melebar Sedikit Saya Yang Di Belakang Sudah Dekat Waduh Saya Enak Bisa Nge Block Yang Di Sebelah Kanan Yang Hijo Tadi RCZ Kenceng Banget Jadi Kita Gak Usah Peladin Kita Defense Saja Ambil Jalan Yang Di Dalam Dalur Dalam Nah Terbukti Kita Bisa Mempertahankan Posisi Dia Malah Melebar Ada Apa Di belakang Porsche Ngejar Di belakang Lihat Sikin Oke Kita Flat Out Aduh Nabra Semoga Gak Dapat Penalty Hit The Barrier Nah Udah Gak Dapat Penalty Oke Sip Mantap Kita Siapa Namanya Orang Indonesia Pak Yudi Ya Pak Yudi Saya Minta Slip Stream Ya Biar Bisa Nyalip Tinggal Benceng Sekali Pak Yudi Disini Kelamaan Saya Sidi Yang Di Apa Namanya Jalan Yang Tadi Duk Agak Tricky Oke Disini Rep Oke Kayaknya Pak Yudi Agak Melambat Kita Sundul Dikit Yuk Pak Yudi Ada Saya Disini Jangan Mepet Mepet Nanti Kita Tabraan Oke Kita Sundul Dikit Pak Yudi Ya Kita Dapetin Slip Stream Menuju Kelab Ketiga Di Waste Dragon Reverse Kita Ambil Jalur Dalam Kita Berusaha Mendapatkan Posisi Kelapan Kita Tutup Disini Oke Mantap Sekali Kita Bisa Tutup Tadi Pak Yudi Pak Yudi Posisi Sepuluh Belakang Saya Ada Force Waduh Bahaya Ini Force Di Chicken Of Dead Kita Hajar Aja Oke Ternyata Force Tau Diri Dia Agak Ngerim Supaya Tepernakan Disana Dia Tadi Agak Maksa Juga Well Done Fair Play Jadi Sangat Berguna Untuk Kita Berdua Kalau Dia Maksa Mungkin Kita Berdua Bakal Crash Disini Oke Nomor 7 Juga Lumayan Jauh Lihat Kita Berusaha Ngejar Di Tricky Section Ini Sangat Tricky Ya Menurut saya Karena Saya Belum Dapat Celahnya Aja Dapat Nomor Satu Oke Menuju Hair Pit Disini Tabrak Kita Guys Keep Calm Dia Juga Melambat Disana Paling Juga Dia Dapat Penalty Disitu Kita Bersalah Oke Oke Chicken Before The Finish Line Oke Kita Dapatin Tenaga Lebih Dulu Waduh Ada Yang Melintir Guys Kita Dapat Promosi Gratis Nih Ke Nomor 7 Oke Di Depan Kita Ada Apa Itu Corvette Corvette Orang Amerika Kita Berusaha Menyalik Dia Ya Sebenarnya Sudah Cukup Dekat Kita Bisa Dapat Strip Strip Dari Corvette Di Depan Menuju Seeking Of Dia Kita Ram Dikit Aja Langsung Flat Out Ya Angle Barrier Dikit Tengah Apalah Dapat Penalty Yang Serem Kan Sudah Dabraan Dapat Penalty Sudah Dijatuh Tertipat Tangga Oke Menuju Ke Trifis Section Di Dragon Trail Reverse Cukup Jauh Saya Ketinggalan Disini Dari Nomor 6 Yang Terakhir Semoga Dia Battle Di Depan Jadi Ada Cress Lah Jelek Banget Kita Berhadap Orang Lain Kedelakaan Oke Di Hairpin Yang Cukup Tajam Kita Coba Ngejar Complete Out Section Dan Last Siken Before The Finish Line Into The Final Lab Oke Mantap Banget Saya Suka Banget Siken Yang Terakhir Bisa Maksimal Power Toyota Supra Ini Kita Bisa Kejar Ini Ayo Dapatin Slipstream Ya Tidak Nyampe Guys Itu Kalau Panjang Lagi 2 Kilo Aja Kejar Itu RCZ Depan Tapi Tapi Lumayan Kita Tadi Start Di Nomor 12 Dan Finish Di Nomor 7 Banyak Sekali Tadi Ada Insiden Dan Perlawanan Kita Salip Menyalip Dengan Rival Kita Ada Juga Orang Indonesia Pak Yudi Ternyata Dia Finish Di Nomor 8 Mungkin Dia Berjuang Juga Untuk Mendapatkan Nomor 7 Tapi Kita Lebih Hebat Kali Ini Oke Mungkin Sekian Dulu Balapan Di Daily Race Duty Sport Di Dragon Trails Reverse Sampai Jumpa Di Race Selanjutnya Goodbye